Ini saya ajari, kalau boleh ini saya ajari Baca Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lebih tepatnya pada pasal 10 ayat 1 huruf B dan ayat 2 Disitu sudah jelas dikatakan berbunyi Untuk tindak lanjut putusan MK dilakukan oleh DPR atau Presiden Untuk menghindari kekosongan hukum Tidak ada kebenangannya KPU melakukan tindak lanjut putusan MK Itu diundang-undang pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan Tapi apa yang terjadi? DPR atau Presiden belum menindak lanjut di putusan MK itu Padahal ada perubahan norma terhadap putusan MK nomor 90 Terutama pasal 169 huruf Q itu Itu masih ada kekosongan norma Belum ada tindak lanjut dari DPR ataupun Presiden Tapi di sisi lain Faktanya, realitanya Ya itu tadi Dungu-dungu itu mengakibatkan adanya perbuatan wawah hukum Karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jadi kemudian Terhadap putusan MK itu Tadi disebutkan oleh Bawaslu maupun Bahwa oleh para saksi juga Bahwa kemudian KPU menindak lanjuti Dengan mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan Tarpol Itu pada tanggal 17 Oktober 2023 Surat edaran Nah dasar hukumnya apa surat edaran itu? Atau nangkala PU menindak lanjut di putusan MK? Ini kepada Bawaslu Jadi ada berita acara penerimaan pendaftaran Itu tanggal 27 Oktober Padahal di PKT no. 99 tahun 2023 Akhirnya jadwalnya Pendaftaran itu ditutup pada tanggal 27 Oktober Lalu tes kesehatan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober Pertanyaan saya adalah Apa dasar hukum Berita acara penerimaan pendaftaran itu dibuat pada tanggal 27 Oktober? Bisa nanti dijawab oleh KPU Maupun bisa dijawab oleh pihak terkait Yaitu Bawaslu Apakah dalam proses pengawasan mengawasi ini juga? Kemudian pertanyaan kedua adalah Tes kesehatan yang dilakukan sebelum berita acara penerimaan pendaftaran Itu pakai anggaran siapa? Apakah anggaran pribadi? Atau anggaran negara yang dipakai di situ? Bagaimana mungkin seseorang yang belum diterima Dengan berita acara pendaftaran Dapat mengikuti tes kesehatan? Selain soal pendaftaran tentunya Mungkin nanti saudara-saudara saya yang akan menjelaskan lebih detail soal pendaftaran itu Kemudian berita acara verifikasi dokumen persyaratan Dan ini kami dapat langsung dari KPU Ini dibuat pada tanggal 28 Oktober Ini bukti yang diberikan oleh KPU ini Berita acara verifikasi dokumen persyaratan batal pasangan calon Di sini dinyatakan bahwa dokumen persyaratan bakal calon wakil presiden Yaitu Kiberan Raka Bunging Raka Dinyatakan memenuhi syarat Verifikasi Verifikasi dokumennya dinyatakan memenuhi syarat Hasil verifikasi Yang dipilih melalui pemilih termasuk pemilihan kepala daerah Kenapa klausul ini bisa masuk di dalam kolom verifikasi Dan disebutkan memenuhi syarat Putusan MK Klausulnya sudah masuk di dalam kolom verifikasi Ya iksa menutupannya Dukan penyelentupan hukum Mohon Bawaslu segera menindaklanjuti Kemudian Kenapa Bawaslu membiarkan KPU menindaklanjuti Putusan MK dengan melakukan perubahan TKPU 23 tahun 2023 Padahal itu belum ada perubahan di Undang-Undang Pemilu Dan apakah Yang dilakukan oleh KPU ini Masuk Pada Penyalahgunaan wawonan Atau abuse of power Jadi dia bertindak Melebihi wawonannya Bahwa dia bertindak menindaklanjuti Putusan MK Sedang menurut peraturan perundang-undang yang berlaku Tindaklanjuti putusan MK itu Dilakukan oleh PPR atau Presiden Atau itu bisa digunakan telah Oleh karena itu KPU Menggunakan dua PKPU Begitu kan Ya kan PKPU 19 Diterima Untuk pendaftaran Ya Begitu kan Ya kan logikanya begitu Ya kan Ya Logikanya kan begitu PKPU 23 Diterima untuk Pertapan Itu kan Logikanya begitu kan Saya ingin memastikan aja Pendapat itu ya kan Ya Ya sudah kalau gitu Ya Gitu aja Jadi saya ingin memastikan saja Kemudian Menjadi alasan bagi kami Melaporkan Komisioner KPU Atas dasar Pelanggaran Tarara Pasal 11 Ya Pasal 11 Peraturan di KPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang kode etik Dan penemuan perilaku Dan penyelenggara pemilu Apa ini Jangan sampai Konotasi buruk Yang di MK Menjadi Mahkamah Keluarga itu Karena sudah bersiliwaran KPU itu dianggap Komisinya Pak Manusman Itu bersiliwaran Coba lah dicari itu Di mesa sosial Jadi jangan sampai Apa Marwah lembaga negara ini Rusak lagi Setelah MK Itu pesan kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih